Halo semuanya, selamat datang. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, sebelum kita bermain game, saya ingin menyampaikan suatu hal untuk kalian semua. Dan hal ini merupakan hal penting bagi saya juga. Dimana di hari ini kita resmi mengganti nama channel kita dari sejenis channel menjadi Dewa Linex atau Dewa Linex. Ya, itu nama yang baru kita. Dan hal ini juga saya sudah pikirkan matang-matang dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan dari penggantian nama channel ini. Mungkin ada beberapa subscriber yang bingung atau kenapa nama channelnya tiba-tiba berubah. Karena saya sendiri ada memiliki alasan tertentu ya. Tetapi terlepas dari hal tersebut, dengan menggantinya nama channel ini dengan nama channel kita yang baru, saya berharap bisa membawa channel kita ke arah yang lebih positif lagi dan bisa diterima oleh kalian semua terutama para viewers dan subscriber kita. Oke, dan kini mari kita ucapkan selamat tinggal untuk sejenis channel yaitu nama lama kita, nama channel kita yang lama. Dan kita ucapkan selamat datang untuk nama channel kita yang baru yaitu Dewa Linex. Dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Dan sekarang kita mari bermain game MOBA. Dan ini merupakan game MOBA yang bisa dibilang game MOBA pertama di Android atau di Mobile. Sebelum Mobile Legends, AOV, LoL with Rift, dan juga sebelum Hero Super War. Ini adalah game MOBA yang pertama yang mungkin sekarang sudah bisa dibilang game mati dan peminatnya sudah nggak ada. Karena sistem bertarung mekanisme gamenya itu yang cukup rumit seperti Dota 2 dan juga LoL yang di PC. Dan apakah itu? Mari kita lihat game MOBA yang satu ini. Oke teman-teman, dan ini dia adalah gamenya yaitu game Find Glory. Bisa dibilang ini game MOBA pertama di handphone atau di mobile. Dan ini juga game yang sempat jaya-jayanya di masanya tapi permainannya tidak sebanyak Mobile Legends, AOV, ataupun LoL with Rift untuk hari sekarang ini. Dan ini karena sistem gamenya ini yang cukup rumit. Karena game ini itu hampir sama seperti game Dota 2 yang di PC dan juga game LoL yang di PC. Gimana kalian harus pulang ke base untuk membeli dan mengambil item. Dan di game ini juga masih menggunakan sistem TAP, bukan joystick atau analog seperti game Mobile Legends, AOV, dan lainnya. Dan game yang lagi hype sekarang. Dan mungkin karena itu game ini menjadi game yang tidak begitu diminati oleh player-player mobile yang sekarang. Ini karena sistemnya yang sedikit rumit ya. Dan juga disini untuk itemnya lebih simple dibandingkan dengan Mobile Legends dan game yang sejenisnya game mobile yang lainnya. Karena disini hanya ada 3 rules. Kalian bisa memilih menjadi kapten atau orang yang membuka war terlebih dahulu atau bisa dibilang tank. Ada laner dan juga ada jungle. Disini kalian bisa melihat 3 rules yaitu kapten, bisa dibilang juga tanker atau healer. Dan support juga jadi satu disini. Dan disini ada jungle, disini juga ada jungle, semi jungle, bisa dibilang ada support. Ada jungle tank juga, ada jungle untuk carry. Dan disini ada laner, disini laner nya lebih ke laner untuk carry disini. Dan laner tuh jarang banget ada yang support. Disini saya main ringgo. Disini jul adalah ringgo ini adalah hero yang saya paling gampang digunakan lah dan saya juga seneng menggunakannya gitu. Padahal disini di vinglory ini kita gak bisa melihat yang namanya model 3D. Ini hanya bisa melihat gambar 2 dimensi seperti ini aja untuk hero-heronnya dan namanya gitu. Oke disini ada jungle rame dan juga ada geo. Ada geo ini tipe healer dan juga support. Lebih ke tank sih dia mainnya ke darah dan juga crystal atau mana atau magic. Oke disini saya manual dulu. Manual build. Nah disini ada item seperti ini untuk defense ya. Lebih ke tank, HP regen dan juga lainnya. Dan ini untuk crystal. Jika kalian ingin menjadikan hero kalian seperti hero magi. Kalian bisa menggunakan crystal karena skillnya itu akan menjadi sakit. Jika kalian ingin menggunakan attack normal kalian bisa menggunakan weapon atau physical attack. Jadi damage skillnya berkurang dan basic attacknya yang pertama teman-teman. Ya cukup rumit nih bisa dibilang. Disini saya akan mengambil weapon master. Karena rekomennya gak sendiri saya hanya menggunakan build sendiri aja. Disini saya menggunakan ini dulu. Seperti biasa yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengambil lifesteal. Karena itu sangat membantu sekali ketika kita one by one di game ini. Oke ini masih sistem tap-tap ya. Saya mau bermain di komputer nih. Oke itu lawan kita. Oh ya disini juga kalian kalau ingin mendapatkan gold dari creep. Kalian harus menggunakan last hit. Nah seperti ini last hit. Kalau kalian gagal last hit ya kalian tidak mendapatkan gold sama sekali. Dan itu yang bikin game ini jadi agak susah gitu. Nah itu last hit saya gak dapat dan gold tuh gak dapat. Jadi kalian sebentar-bentar untuk lahir cancel attack cancel. Oke gak bisa. Wah gold kita bikin banyak. Wah. Aduh. Gak sampai jadi miskin liner nih. Lawan kita hard ya. Lumayan susah juga. Jadi sebenarnya ringgo ini game. Bukan game sih. Hero yang sangat mudah dipakai. Hero basic lah. Dibilang mungkin lebih seperti Mia sama yang lainnya lah. Mia yang hero yang pertama kali dapat gratis di Mobile Legends. Oh Layla. Ya sabur ingat Layla. Sudah lama juga gak main Mobile Legends BDW. Aduh. Aduh. Aduh dia jaring juga. Oh my god. Aduh itu dong. Nice. Dapet. Placid. Nice. Yang gede juga. Aduh. Aduh. Oh my god. Oke nice. Dapet lah shit. Tunggu dulu. Last hit. Nice. 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 Eh gak dapet dong. Ini gak susahnya kalian harus melakukan last hit. Di waktu yang sangat tepat. Jika masih awal-awal ini harus dengar benar-benar tricky banget nih. Jago juga. Ringnya jauh juga. Oke. Nice. Kauan bot ini gampang-gampang dipancing aja nih musuhnya. Sebenarnya kita harus balik dulu. Itu boleh item gak ya. Oh yang di bawah udah ada. Koko buka. Oke kita bawa dulu. Disini juga ada watt. Kalian bisa menaruh watt. Jika ingin mengecek di semak-semak. Biasanya di semak-semak tuh ada yang sembunyi. Untuk musuh-musuhnya. Oke disini ada item shop juga. Jadi kalian gak perlu pulang sih sebenernya. Kita beli ini satu. Utility. Beli ini satu. Untuk e-phone kita akan main di... Tech Speed. Tech Speed dan critical. Tidak. Mati. Bam. Nice. Oh ya kita tekan jauh dulu nice dapetlah sip oke dikasih jempol sama bot ya lucu sekali dikasih jempol sama bot ayo dong hancurkan towernya Oke nice Oke nice dapat tuh juga sama darah rupanya lupa oke diinjur dong kita diinjur dong oh enggak bisa dong bisa ayo dong waduh kita masih kurang sakit nih this Bruce make me oh oh no 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 oke skill nice dapet lasik juga kita kesini dulu kita beli item dulu nanti kita akan farming lagi di jungle tabelkanlah untuk darah lain itu kita kasih ke mereka-mereka ya kepada para bot-bot I can do this all day bisa kan masih belum bisa teman-teman masih sakit dis juga ada bab juga babnya itu hanya menambah darah sih sebenernya ada bab-bab yang bener-bener yang signifikan Oke kita main kita main ulti disini atau di sini juga ada kraken kalau di mobile Legends itu bisa dibilang Lord ya bersama freerod ya bisa kita panggil ketika kita berhasil mengalahkan kraken sebut Oke kita udah sakit nice Oke sabar waduh siurnya di bahaya nih wih oke nice kita kembali kita kembali dulu Oke outinya lebih sakit temen-temen terus keraja teks kita udah GG jadi jadi kita terus kabur Oh my God ada silent dong Oke kita mudah dulu Oke nice dapat darah kita main dulu ini kita naikin dulu sama ini kita main di stun kita bantu teman kita dulu I don't I don't see ah mampus kita dah GG nih nanti kita akan kill Cracker oh my God no 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 mati kamu Oh yeah nice Rakem belum muncul sama sekali ih jangan dong jangan dong ini silunya yang bikin sakit kita jarang tapi demiknya balik ke kita gitu Oh jangan Oke nice Wih GG juga tuh temen kita double kill botnya GG juga ya Oke kita main slow lagi lagi main stud ya itu ulti nggak begitu sakit karena kita mainnya di weapon nice nice Oke kita langsung full untuk mana masih full ya darah full kita langsung push kita n eh oh Oh jangan dong bis oke oke ayo ayo nice mati ini skillnya nggak selincah di mobile Legends ya mobile Legends kan seperti Hayabusa dan lainnya tuh skill area dan lincah-lincah semua di sini skillnya lebih ke diem dia stand skillnya lebih ke stand ya oke kita sudah bermain fine glory sudah sedikit bernostalgia saya nih 3 lawan 3 dan mode tap-tap untuk ya bisa dibilang MOBA masih belum analog lah oke sekian dulu dari saya sampai berjumpa lagi di video selanjutnya and see you next video guys and bye bye see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax